Intro Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Zenita Yumaharani di acara Radar Drita Pembangunan kampung Susun Bayam terdapat 135 unit di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menargetkan Rusun ini bisa dihuni pada Oktober 2022 Riza mengatakan terdapat 135 unit hunian yang terdiri dari 3 tower setinggi 4 lantai Telah diketahui bahwa penghuni bedeng yang berada di area-area kereta api belakang Jakarta International Stadium atau JIS Masih terus bertahan dan menolak untuk membokar gubuknya Bahkan sepanduk peringatan yang dipasang untuk membongkar bangunan dari Satpol PPDKI telah hilang Dilansir dari detik.com pada Jumat 21 Januari 2022 Bahwa sempat diamati oleh detik.com mengenai spanduk yang berada di salah satu sudut tembok Spanduk yang berisi peringatan dari Satpol PP kepada penghuni agar membongkar sendiri bedeng-bedengnya Jika tidak dibongkar Satpol PP yang akan membongkar Saat ini spanduk berwarna merah itu sudah tidak ada di lokasi semula Penghuni bedeng warga Kampung Bayam yang terdampak proyek JIS mengaku sudah tidak berada di area Kampung Bayam Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Jakpro Nadia Diposanjoyo mengatakan sudah memberikan kompensasi kepada warga terdampak Tambahnya terdapat jumlah yang dikonfirmasi terkait keikut sertaan peserta Resettlement Action Plan atau RAP yang mencapai 99% dari 642 keluarga yang terdaftar dan sudah diselesaikan seluruhnya atau 100% Jakpro menyebut pemberian kompensasi yang diberikan dalam beberapa tahap sejak 2020 lalu Terakhir uang pengganti diberikan pada Agustus 2021 Mantan manajer dari PT Kimia Farma Diagnostika Sumatera 1 Pikan di Masko Jaya difonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Deliserdang, Sumatera Utara pada Kamis 27 Januari 2022 dengan kasus alat tes antigen bekas Keputusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Rosihan Jurya bahwa Hakim menilai Pichandi terbukti melakukan kecurangan dengan menggunakan alat swab antigen bekas di Bandar Kuala Namu Perbuatan yang dilakukan oleh Pichandi dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dan diganjar hukuman 10 tahun penjara Selain itu, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar Keputusan yang diberikan oleh Hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut agar Candi dihukum 20 tahun penjara Selain Pichandi, Majelis Hakim memfonis 4 orang kaki tangannya yakni Sepi Parazi dan Depi Jaya masing-masing dihukum 2 tahun 6 bulan penjara Kemudian Marzuki dan Renaldo masing-masing dihukum 5 tahun penjara Mereka diwajibkan membayar denda sama seperti Pichandi yakni sebesar 1 miliar Hukuman yang diberikan kepada mereka lebih ringan dari tuntutan jaksa Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya Zenita Yumah Rani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa